Suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin datang ke masjid Kemudian menjalankan sholat dan berdoa dengan tenang Setelah itu beliau keluar Ketika beliau keluar masjid Imam Ali Zainal Abidin bertemu dengan seseorang yang tidak suka dengan ahlul baik Atau keluarga nabi Ketika lelaki itu melihat Imam Ali lantas ia berkata di hadapan khalayak Apakah anda yang sering disebut Zainal Abidin? Perhiasan orang ibadah Imam Ali Zainal Abidin menjawab Benar Kemudian lelaki itu mencela dengan berkata Kamu ini Syainul Abidin Pengotor orang beribadah Kamu ini fasik Orang jahat Laki-laki itu melontarkan kata-kata keji dan kotor Padahal yang dia olok adalah Imam Ali bin Hussein bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah s.a.w. Beliau adalah Imam di zaman Lantas orang di sekeliling Imam Ali Zainal Abidin marah Karena perkataan tersebut kepada Imam Ali Kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakan Biarkan Biarkan dia menyelesaikan atau menghabiskan perkataannya Setelah lelaki itu menyelesaikan perkataannya Yang panjang dan lembar itu Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada dia Wahai pemuda Apa yang anda katakan tadi semua memang ada dalam diriku Bahkan yang anda tidak tahu lebih banyak lagi Adakah hajatmu untuk aku tunaikan Agar aku membalas semua nasihatmu itu Kemudian lelaki itu menangis serai berkata Aku bersaksi bahwa anda adalah dari keturunan Rasulullah Maafkan aku ya Imam Sesungguhnya ada sekelompok orang menghasutku dengan upah Untuk berkata jika kamu mampu membuat Imam Ali Ibn Hussein marah Dan kau mampu membuat dia berbalik pemakimu Maka kami akan memberikanmu seribu dinar emas Mendengar perkataan lelaki itu Imam Ali Zainal Abidin pun tersenyum Untuk kedua kali Kemudian Imam Ali Zainal Abidin tersenyum Kesekian kalinya serai berkata Hanya karena seribu dinar Lelaki itu berkata benar Kemudian Imam Ali Zainal Abidin menjawab Jika kamu memberitahuku Tentang kekuranganku Tanpa perlu kata apa-apa Aku akan memberikanmu seribu dinar Kemudian Imam Ali Zainal Abidin bertanya Kepada murid-muridnya Adakah aku mempunyai seribu dinar Tolong berikan kepada dia Pernahkah kita tersenyum Jika ada orang yang menghinamu Sikap seperti inilah Yang seharusnya kita lakukan Setiap ada orang yang mengolok-olok kita Kita beri senyuman Kita beri senyuman kepadanya Ketika tersenyum Ingatlah Allah Dan pikirkan Bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa ta'ala Meridui untuk membalas perbuatan ini Terima kasih telah menonton!